Bayangkara Triyata dan Pasar Bali diduga Tamara datang untuk menjalani visum terkait penganiayaan yang dialaminya seperti yang ia posting di akun media sosial miliknya. Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia tengah tadi, artis Tamara Besinski mendatangi rumah sakit Bayangkara Trijaya dan Pasar Bali. Ia dati sum. Namun dari postingan di akun media sosial Instagram miliknya, Tamara menulis telah dianiaya seseorang berinisial WS. Tamara juga memperlihatkan foto dirinya sedang melakukan pelaporan di Mapol Sekhuta Utara Badung atas kasus penganiayaan. Usai menjalani visum, perempuan berusia 41 tahun itu enggan menjelaskan peristiwa yang menimpa dirinya kepada awak media yang sudah menunggu. Selamat malam, Mbak. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani kepolisian Polsek Kota Utara. Tim Liputan Indusiar melaporkan dari Denpasar, Bali.